Pemirsa emiten pertambangan PT Delta Dunia Makmur TBK terus memperkuat kepemilikan di bisnis batubara hingga ISG. Dimana perseroan kini memiliki 4 tambang batubara antarsit di Pennsylvania, dimana ini ada di Amerika Serikat dengan alokasi biaya hingga 2 triliun rupiah. Emiten pertambangan PT Delta Dunia Makmur TBK terus memperkuat cengkraman di bisnis batubara hingga ISG dengan memiliki 4 tambang batubara antarsit di Pennsylvania, Amerika Serikat. Dimana kepemilikan terrealisasi setelah perseroan meraguk pocek hingga 122,4 juta dolar Amerika atau setara 2 triliun rupiah untuk mengakuisisi tambang antarsit milik Atlantic Carbon Group Inc. Direktur PT Delta Dunia Makmur TBK Dian Sofia Andiasuri mengungkapkan akuisisi tambang antarsit itu diharapkan akan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan perusahaan dengan proyeksi tambahan terhadap top line sebesar 120 hingga 130 juta dolar Amerika per tahun dari tahun 2024 hingga 2028 mendatar. Di sisi lain, emiten berkode saham DOI tengah membidik pendapatan senilai 1,57 hingga 1,72 miliar dolar Amerika pada tahun 2024. Sedangkan dari sisi operasional, manajemen juga menargetkan overburden removal sebesar 580 hingga 630 juta BCM dan produksi batu bara sebesar 75 hingga 80 juta ton di sepanjang tahun ini. Sebelumnya, Data Dunia Makmur mengumumkan telah mendirikan anak usaha baru PT Katalis Investa Memandiri yang bergerak di bidang lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan atau ISG. Di mana dalam pendirian perusahaan baru tersebut, perseroan menjadi pemilik saham mayoritas dengan kepemilikan 99,6 persen sementara sisanya atau 0,4 persen dimiliki oleh Ronald Sutarja. Berbagai sumber IDX Channel